Tapi ini kan disandingkannya dengan foto hewan gitu loh Bang Maksudnya ada ketika Abang ngeliat foto itu Ngerasa ada kayak marah gak? Jadi ini kan fotonya Ini kan bukan baru ini Fotonya ini dari 2017 Ya bukan dia yang bikin ya 2017 Itu dia yang bikin atau bukan awalnya penyandingan foto itu? Yang awalnya itu dari Fatima Oke Itu 2017 Tapi sebelumnya itu pernah dari Yamin Ketua Koordinator Umum Seknas Jokowi Oke Koordinator Seknas Jokowi Yamin Yang meninggal ya maaf ya Meninggal Juga jadi setelah itu ya Rentetan kekerasan verbal kepada saya Ini muncul 2017 Oke Nah yang ini kan yang paling baru nih Ini kan Januari yang ini nih Ya kan Januari Abang baca ini nih Boleh jujur gak? Apa rasanya? Boleh jujur nanti Gue gak pernah baca Gue hanya tahu vaksin Ini ya Saya gak baca Lihat foto Foto lama Tulisan saya gak baca Karena begini Ada alasannya Tahun 2017 2017 atau 18 Itu nanti urusan Cyber ya Badan Cyber Mabes Polri 2017 atau 18 Itu dengan nama yang sama Ambrosius Nababan Pernah juga Apa Apa Nulis Tulisan kayak gini Yang sama Gambarnya? Mungkin ya Gambarnya saya tidak bisa menjelaskan Tapi pernah nulis Oke Jadi Rombongan-rombongan Mereka yang Pekerja Cyber Pekerja seperti ini Baser-baser ini Sudah lama Jadi saya lihat Oh ini tulisannya Ambrosius Tulisannya Abu Janda Tulisannya Denny Suregar Ini abang sekarang kan bisa baca Mohon maaf sebesar-besarnya Abang mau baca sendiri Enggak perlu Enggak usah Kenapa abang menghindar untuk baca? Bukan karena saya tahu semua isinya Paling tidak Tidak jauh-jauh dari gorila Dari monyet Dari mungkin tikus Kucing Warna-warna hitam Utang belantara Mungkin ya Segala-galanya Jadi itu Jadi karena itulah menurut saya Saya sudah Karena hampir jutaan Saya anggap itu Konsekuensi dari saya Sebagai pemerintah kemanusiaan Udah rasa kebal gitu berarti ya Bukan kebal Apa? Ya Saya sudah sadar Sadar Setelah Sadar betul ya Bahwa hal itu akan terjadi Hmm Dan normal aja Hal yang normal Ya Itu yang pertama Yang kedua Saya kan Menjaga Kedikdayaan Demokrasi Karena itu Ini saya anggap Sebagai bagian Rangka-rangka demokrasi Soal konten Negatif atau Positif Itu Ukuran-ukuran Setiap orang Oke Saya kan yang harus dikontrolkan konten Tapi kebebasan ekspresi tetap terjaga Silahkan aja dengan bayi disana Tidak itu urusan mereka Tapi bahwa kebebasan ekspresi harus terjaga Apalah artinya Saya membela menentang otoritarianisme orde baru Ketika saya Menutup Keran demokrasi Karena itu Persoalan ekspresi mereka Melalui media sosial Saya Menghormati dan Menjaga Betul Soal konten Itu adalah Pilihan saya Saya mau Men Proses orang atau tidak Itu pilihan saya Ini apa yang proses? Pilihan saya kan tidak Siapapun yang Menyerang saya Kalau tidak fisik Asal tidak fisik Abang tahu siapa yang melaporkan ini Ke polisi? Oke Itu Kan ini kan Mengandung unsur Rasis Sarah Karena itu Kalau Sarah Di dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2008 Tentang Ras dan etnik Itu Ada dua Proses hukumnya Kalau itu Menyerang individu Maka Individu Yang menjadi korban Bisa melaporkan Proses hukum Kriminal justice system Ini masuk individu atau tidak? Ini saya jelasin dulu Kalau dalam konteks Undang-undang nomor 40 Terus Kalau Karena ini Ras Sarah Maka karena etnik Atau komunitas Yang menjadi korban Bisa melaporkan Jadi Dalam Kriminal justice system Itu Khusus Sarah Itu bisa Oleh Seorang Setiap individu Bisa laporkan Tapi komunitas Bisa Ini bisa masuk Dua-duanya berarti? Ini yang laporan Ke Ambrosius Itu komunitas Rakyat Papua Yang laporkan Abang yang kendalikan Ayo Lu laporkan Lu laporkan Atau enggak? Ya kan Saya itu Saya bukan Lelaki yang cengeng Catat ya Para wanita Natalie Spigay Bukan lelaki yang cengeng Gentleman Uyai Uyai Bukan lelaki yang cengeng